Itu mungkin boleh di-share kan ke teman-teman, supaya teman-teman ketika nanti mau belajar ya, bisa menirukan gitu. Ya, sebelum-sebelumnya kan juga udah investasi waktu, kemudian uang, tenaga, dan lain sebagainya. Sering gitu kan belajar ilmu MR kurang lebih udah 10 kali ada kalifah. Masya Allah. Sering denger audionya juga. Tapi kok gak mudah paham gitu ya. Kan kata Allah tadi, yaudah gitu, kali ini ya Allah ini harus kesuka bumi loh. Apa, tolong, saya berdoa terus pokoknya, tolong kasih pemahaman gitu ya, saya terus doa Robisrofi, Robisidni. Pokoknya minta Allah kasih pemahaman ilmu mahnya rezeki ini, untuk supaya saya, bukan hanya, apa ya, sebenarnya bukan lebih ke keajaiban sih Pak, tapi lebih pengen, ya kalau kata Allah itu kan cahaya, berarti kalau gak masuk-masuk berarti hati saya masih kotor gitu kan. Jadi kayak lebih ke, ya Allah kalau memang ini ilmu gitu kan, cahaya, tolong kasih saya cahaya dan pemahaman itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar semua sahabat mahnya rezeki, dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, Masya Allah. Kita kejumpa kembali dengan kisah keajaiban. Saya menghadirkan tamu-tamu spesial, ya. Tamu-tamu yang bisa membuat Anda, ya bisa menginspirasi Anda, memotivasi Anda. Mungkin Anda juga mengalami hal yang sama dengan tamu-tamu saya di pekan-pekan yang lalu. Tapi kali ini, saya menghadirkan tamu spesial buat Anda. Beliau adalah salah satu yang pernah tampil, ya, di Youtubenya Gurunda Ustadz Nasrullah. Dan pernah viral, ya, di Youtubenya Ustadz Nasrullah. Bagaimana seorang wanita bisa mendapatkan keajaiban. Hanya dalam satu bulan bisa mendapatkan mobil si Arfi. Makanya, kisah keajaiban kali ini saya berikan judul mobil si Arfi ajaib. Masya Allah, ya. Baik, sebelum berkenalan dengan Mbak Ika, Saya ingin menyapa-nyapa dulu, nih, teman-teman, dari mana saja yang ada sudah hadir, nih. Boleh dong. Bu Leila Junior. Assalamualaikum. Surabaya hadir. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana lagi? Yuk, munculkan. Silakan. Bismillah, Sukabumi hadir. Mangga. Yuk, dari mana lagi? Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Ummiyati, TWMR 2, B5, Kelas Ahwat 2. Hadir dari Ciputat Tangerang. Masya Allah. Ayo, jadi ajaib. Siap. Assalamualaikum. Batam hadir. Waalaikumsalam. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Irrohmanirrohim. Medan hadir. Insya Allah. Horas, Medan. Assalamualaikum. Sumut hadir. Horas, Sumut. Ya. Masya Allah. Ini dari seluruh Nusantara. Bahkan ada juga yang dari luar biasanya. Dari Taiwan, Hongkong, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Baru, Kalimantan Selatan hadir. Papadaan. Ya, ulun jua dari Banjarmasin. Nah, ikamai. Yuk. Dari mana lagi? Silahkan, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa hadir dari Lombok Barakallah, ya. Mungkin ada yang sudah kenal dengan Mbak Ika. Boleh nulis di komen, ya. Mungkin sudah kenal dengan Mbak Ika. Karena Mbak Ika ini, ya, gak asing, ya. Kalau sudah sering melihat YouTubenya Gurunda Ustadz Nasrullah. Atau mengikuti seminar-seminar Ustadz Nasrullah pasti tahu nih, kisah bagaimana testimoni Ustadz Nasrullah menceritakan seorang Mbak Ika, ya. Saya sih terus terang, ya, ini baru pertemuan kedua, ya. Baru pertemuan kedua. Pertemuan kemarin, pertama kali, baru kemarin ada satu pertemuan. Ya, kemudian ini yang kedua. Saya pas ngelihat, wah, Mbak Ika, gak boleh. Ini, langsung saya undang ke acara kisah keajaiban. Karena saya penasaran, Bapak Ibu. Terus terang, saya waktu mendengar Gurunda Ustadz Nasrullah menceritakan Mbak Ika, saya penasaran. Eh, ini gimana sih prosesnya kok bisa dalam satu bulan? Dapat si Arfi, mobil si Arfi. Bahkan beliau juga dapat keajaiban yang luar biasa. Nanti kita akan korek-korek ke Mbak Ika bagaimana kisah keajaibannya. Baik, sebelumnya kita akan berkenalan dengan Mbak Ika, ya. Mbak Ika Prastika Dewi. Beliau dari Tanjung Riuk, ya. Betul. Dari kota Tanjung Riuk, eh, kota Jakarta, Utara, tepatnya di Tanjung Riuk. Baik, silakan Mbak Ika, sahabat-sahabat dulu, sahabat Mahnet Rezeki di Facebook. Mahnet Rezeki ofisial, mungkin ada yang sudah kenal atau yang belum. Ya, silakan Mbak Ika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya teman-teman Mahnet Rezeki ya, di seluruh dunia ini kayaknya udah mulai internasional ya, Pak? Betul. Mahnet Rezeki udah bukan di Indonesia lagi. Tapi udah mulai dikenal di dunia internasional. Masya Allah. Salam dasyat ya. Semoga teman-teman yang mengikuti live di sore hari ini, mendapatkan rezeki, berlimpah, kesehatan, dan selalu dalam lindungan Allah SWT. Dan tetap dasyat. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mau perkenalan dulu ya, Pak. Silakan. Saya tuh, kalau disuruh berkenalan tuh biasanya agak-agak mudah ya. Apalagi, apa, tiba-tiba udah ngomong aja begitu. Kayak berasa terkenal gitu, Pak. Selebritis. Memang iya selebritis di MSN ya. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Prastika Dewi. Ya mungkin beberapa teman-teman yang mengikuti live sudah pernah melihat ya, cuplikan sedikit gitu dari YouTube. YouTube di channel Mahnet Rezeki ya, Pak. Iya. Nah, kodarullah habis rekaman video itu, nggak lama kan dapet keajaiban lagi ya. Sudah dapet mobil ya, Pak. Dapet keajaiban hamil. Masya Allah. Kemudian melahirkan. Jadi, sering tuh Pak Nas menghubungi saya untuk Mbak, ayo live bareng gitu. Tapi, nggak pernah apa. Waktunya belum dapet. Waktunya belum dapet dan baru hari ini nih Pak Arief yang mengajak. Masya Allah. Alhamdulillah. Atas izin Allah ya, Bismillah. Baik. Ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin apa profesinya Mbak Ika boleh dikenalkan ke teman-teman? Profesinya entrepreneur ya, baru belajar bisnis. Iya. Sekitar 3 tahun ini. Dan ibu rumah tangga, satu orang anak. Jadi, dari... Mau ada pertanyaan lagi Pak? Baik. Waktu baru kenal Mahnet Rezeki sih belum punya anak ya. Baik. Oke. Nah, Bapak Ibu, Alhamdulillah ya. Ternyata rezekinya, bukan rezeki saya sih sebenarnya. Ini adalah rezeki dari pemirsa kisah keajaiban. Yang setiap selasa sore, mungkin meng-LOP kan. Ayo dong menghadirkan Mbak Ika. Ayo dong menghadirkan Mbak Ika. Gitu kan. Alhamdulillah beliau hadir di tengah-tengah kita ya. Beliau bisa hadir. Dan sebenarnya sudah lama ya beliau diundang oleh Burunda Ustaz Nasrullah. Namun, waktu beliau yang memang tidak mudah. Nah, Mbak Ika ikut camp 24 bukan ya? 23 sih tepatnya. 24 itu sebenarnya mau bareng suami. Tapi kalau ada suami aja yang ikut. Jadi... Camp 23. Ya, camp 23. Nah, baik. Alhamdulillah ya. Jadi, ini memang menjadi rezeki kisah keajaiban. Bisa menghadirkan beliau. Karena memang tidak mudah waktunya ya. Dan kemudian juga ya, ini adalah rezeki kita bersama ya. Bisa menghadirkan beliau. Saya juga pengen belajar dari beliau. Bagaimana proses bisa mendapatkan si Arfi. Kemudian bisa, tadi sudah dibuka sama beliau sedikit. Bagaimana yang nanti kita akan pulih juga. Bagaimana proses. Beliau yang selama menikah ya. Empat tahun nih kalau nggak bisa ada ya. Empat tahun. Empat tahun menikah. Empat setengah tahun menikah. Belum bisa. Belum diberikan keturunan. Namun Alhamdulillah. Beliau kemudian bisa hamil ya. Nah, ini akan kita tanya-tanya kepada beliau sore ini. Nah, tentunya Bapak Ibu kita sebelum menceritakan tentang keajaiban-keajaiban beliau. Saya pengen nanya-nanya nih Mbak Ika. Mbak Ika pertama kali kenal ilmu MR ya. Di mana dan sama siapa gitu loh. Saya kan juga ini nih penasaran. Saya juga udah lama gitu kenal ilmu MR. Tapi ya nggak seajaib Mbak Ika kan. Mbak Ika Masya Allah keajaibannya. Yuk Mbak Ika silahkan diceritakan. Oke, Bismillah. Sebenarnya malu nih kalau ditanya kenal ilmu MR. Sebenarnya dari awal-awal MR ya. Baru milat setahun itu. Sebelumnya saya pernah ikut sekali juga sih Pak. Sebelum milat. Berarti benar-benar MR pun baru lahir ya. Masya Allah. Berarti tahun 2016 ya. Ya, Mak. 2016 baru lahir itu. Saya pernah ikut di UI. Sekali di Aula Jepang ya. Ya, Aula Jepang. Betul. Itu sekali. Kemudian yang kedua milat MR di Bumi Wiata Depok. Oke. Terus berapa kali gitu ikut. Tapi ya itu ya. Apa nggak mudah gitu. Ya. Mempraktekan ilmu mahnya terzeki. Terus sampai saya bertanya gitu sama Allah. Kenapa kok ilmu ini nggak mudah masuk buat saya. Tahu ilmu gitu. Disiplin kata itu bagus. Apa respon wow keren. Itu tuh bagus. Tapi kok nggak mudah itu Pak. Tapi karena ada salah satu ilmu yang dipraktekannya mudah. Yaitu Garputala ya. Saya Garputala saya tanya sama Allah. Kenapa nih. Ternyata Allah menjawab bahwa. Intinya waktu itu. Bahwa ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya. Yang iya itu nggak mudah. Ilmu itu nggak mudah. Cahaya itu nggak mudah masuk di hati yang kotor. Allah. Disitu saya langsung. Masya Allah. Iya saya masih kotor. Sebentar ya Maika. Boleh teman-teman dicatat di kolom komen. Cahaya itu tidak bisa masuk ke dalam hati. Ya. Ketika hati kita kotor. Ya. Nah. Mungkin dari awal ya. Boleh dicatat seperti ini. Ya. Ilmu itu adalah cahaya. Dan cahaya itu tidak bisa masuk ke dalam hati yang tidak bersih. Yuk. Tulis-tulis di kolom komen. Ya. Biar dapat ilmu kita ya. Masih-masih yuk lanjut boleh Mbak Ika. Ya. Kemudian dari situ saya langsung sedih gitu ya. Ya. Oh ya Allah. Berarti emang dosa saya masih banyak. Ibaratnya mungkin. Masya Allah. Apa kalau kain tuh udah kotor gitu ya. Pak kain putih gitu. Jadi saya merasa. Oh ya saya tuh fitrahnya manusia lahir bersih. Tapi sepanjang perjalanan hidup ini. Saya banyak dosa gitu. Jadi. Ya. Makanya kenapa Allah nggak mudah gitu. Memasukkan ilmu itu. Hidayah itu ke hati saya gitu. Ya. Masya Allah. Nah disitu. Tapi ya. Ibaratnya kalau udah sering ya teman-teman denger kalau batu itu ditetesi air. Perlahan gitu ya. Terus menerus gigih. Air itu kan lembut. Lembut. Sedangkan batu itu kan keras. Tapi kalau air itu gigih terus menetesi batu. Lama-lama batu itu pecah juga. Iya. Betul. Jadi jangan pernah berputus asa kalau misalkan teman-teman kok belum ajaib gitu. Kok belum bisa nih dapet. Udah tau sih ilmu MR gitu ya. Kok nggak mudah ya buat untuk disiplin kata dan lain sebagainya itu. Nggak apa-apa terus aja belajar. Karena ya itu tadi kalau kita terus belajar seperti air yang akan menetesi batu. Yang lama-lama batu itu juga akan pecah gitu. Sama aja kayak yang tadi saya bilang ya. Kalau hati saya tuh kata Allah kotor. Ibaratnya kalau kita masukin ilmu terus ya. Itu akan tersapu. Kotoran-kotoran itu. Dosa-dosa itu. Kita akan tahu oh mana yang harus dibenahi. Mana yang harus dibenahi. Masya Allah. Terus gimana proses Mbak Ika ini belajar ilmu MR ini. Sampai yang saya dengar dari guru Ustadz Nasrullah itu kejar sampai ke Sukabumi. Itu tahun berapa. Dan kemudian bagaimana proses sebelumnya itu gitu. Jadi ya itu Pak. Apa namanya udah belajar berkali-kali. Tapi pas udah panas itu kan dulu sering mengadakan seminar. Kalau nggak salah 3 bulan sekali ya. Iya betul. Sampai Pak Nasrullah mengadakan camp. Camp 2 hari 3 malam ya kalau masa. Iya 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Nah disitu setelah camp. Kemudian karena camp biayanya tidak murah. Jadi waktu itu belum bisa ikut tuh Pak. Belum berkesempatan ikut. Sekarang Pak Nas cuma ngisi camp nih. Sekarang yang ngisi seminar. Kalaupun ada seminar-seminar di Jakarta gitu ya. Sekitar Jabodetabek itu. Muridnya gitu yang mengisi. CTMR ya. CTMR. Terus kemudian di 2018 November atau Oktober ya. Waktu itu ada seminar di Sukabumi. Iya. Yang ngisi Pak Nas. Langsung. Wah langsung tuh. Apa. Bukan saya sendiri yang seneng. Tapi ngajak teman-teman semua tuh. Insya Allah. Yang belum kenal ilmu MR. Karena kayak misalkan saya kenal teman-teman tuh mungkin baru pas Pak Nas udah ngisi camp gitu. Ayo ikut. Jadi kita tuh rombongan naik kereta waktu itu Pak. Masya Allah. Naik kereta ngejar sampai ke Sukabumi. Kita nginep di rumah TRNA ya. Yang sekarang manajernya Bunda Dina. Oh Masya Allah. Bunda Dina CTMR. Iya. Itu saya nginep di rumah TRNA. Yang disana tuh hanya 2 jam. Justru malah ternyata belajar. Ini ketidaklebihan. Gak mudah gitu. Ternyata selama seminar buat saya tuh kayak gak mudah gitu ya belajar yang seharian gitu. Kadang-kadang suka jenuh, bosen. Mungkin itu yang bikin ilmu juga gak mudah masuk. Makanya pas di Sukabumi 2 jam. Dijelaskan Pak Nas disana. Ini loh tahap-tahapnya praktek ilmu magnet rezeki tuh buka perisainya dulu. Seperti itu terus. Apa step-stepnya tuh baru paham gitu. Allah kasih pemahaman disana. Ya mungkin memang karena ada perjuangannya ya mengejar sampai ke Sukabumi. Jadi. Dan dia sebelum-sebelumnya sudah ini baru Allah kasih pemahamannya. Alhamdulillah pas di Sukabumi itu. Oke. Kan gini. Yang saya dengar. Bagaimana Mbak Ika sebelum berangkat ke Sukabumi itu ada niatan ya. Punya self-talk lah gitu. Bagaimana berdoa kepada Allah. Itu mungkin boleh di-share kan ke teman-teman. Supaya teman-teman ketika nanti mau belajar ya. Bisa menirukan gitu. Iya sebelum-sebelumnya kan juga udah investasi waktu. Kemudian uang, tenaga dan lain sebagainya. Sering gitu kan belajar ilmu MR kurang lebih udah 10 kali ada kalifah. Masya Allah. Sering denger audionya juga. Tapi kok gak mudah paham gitu ya. Karena kan kata Allah tadi yaudah gitu. Kali ini ya Allah ini harus ke Sukabumi loh gitu. Tolong saya berdoa terus. Pokoknya tolong kasih pemahaman gitu ya. Saya terus doa Robisrofi, Robisidni. Pokoknya minta Allah kasih pemahaman ilmu mahnya terzeki ini. Untuk supaya saya. Bukan hanya. Apa ya. Bukan sebenarnya bukan lebih ke keajaiban sih pak. Tapi lebih pengen. Ya kalau kata Allah itu kan cahaya. Berarti kalau gak masuk-masuk. Berarti hati saya masih kotor gitu kan. Jadi kayak lebih ke. Ya Allah kalau memang ini ilmu gitu kan cahaya. Tolong kasih saya cahaya dan pemahaman itu. Seperti itu. Baik. Nah Masya Allah ya. Tadi G.I.K. Kenal ilmu MR sebenarnya di tahun 2016 ya Bapak Ibu semua. Nah kemudian beliau ikut terus ikut terus. Sampai puluhan kali gitu. Bahkan beliau akhirnya ada di tahun 2018 ya. 2018 akhir lagi pak. 2018 akhir. Berarti beliau mengenal ilmu MR itu tiga tahun Bapak Ibu. Baru mengerti. Belum dapat keajaibannya. Belum dapat keajaiban. Baru ngerti ilmu MRnya. Oh ilmu MR itu begini. Kayak gitu ya. Tadi beliau udah ceritakan. Bagaimana step by stepnya. Nah ini ada Mbak Ika ya. Teman-teman yang mungkin di Facebook ya. Mungkin sudah baru belajar gitu ya. Sebulan, dua bulan ilmu MR ya kan. Terus kemudian mana keajaibannya. Mana keajaibannya kan gitu. Mereka mungkin pada nanya-nanya gitu. Banyak juga yang ngomong ke saya Pak Arief. Saya udah belajar katanya. Hampir setahun saya belajar nih. Ilmu MR. Di telegram. Udah saya ulang-ulang. Sampai ini. Nah. Coba lihat. Mbak Ika begitu sabarnya. Beliau ingin menjemput cahaya ilahi. Sampai ke sebuah bumi Bapak Ibu. Proses ini beliau menaik kereta. Ngajak teman-teman. Itu proses. Sebuah proses. Dimana mungkin akhirnya Allah tergerak. Untuk membukakan hati Mbak Ika. Untuk sedikit masuk cahaya ilahi tadi tersebut. Insya Allah ya. Banyak belajar kita sore ini ya nih. Sama Mbak Ika nih. Oke. Nah sekarang saatnya Bapak Ibu. Akan mendengarkan nih. Cerita bagaimana. Proses Mbak Ika mendapatkan keajaiban mobil ya. Si Arfi. Wah warna putih. Mobilnya ada di depan nih kayaknya. Di parkir ya. Masya Allah. Ya. Beliau bawa mobilnya langsung tadi. Tapi. Saya gak sempat foto tadi. Nanti. Insya Allah saya akan foto ya. Nanti bersama Mbak Ika. Saya akan foto. Dan akan saya upload di Facebook ini. Ya. Nanti akan saya upload di Facebook ini. Masya Allah. Nah. Baik. Bagaimana ya proses Mbak Ika mendapatkan. Tentu ini bukan mudah ya Bapak Ibu. Dimana biasanya kita mendapatkan keajaiban ya. Semakin besar keajaiban yang kita dapatkan. Biasanya semakin prosesnya itu gak mudah gitu. Untuk mendapatkannya. Tentu ini juga dialami oleh Mbak Ika. Seorang Mbak Ika ya. Oke. Bisa diceritakan Mbak Ika. Bagaimana Mbak Ika bisa mendapatkan mobil si Arfi itu. Yang katanya ya gitu. Dalam satu bulan. Cling. Gitu ya Mbak Ika. Coba boleh Mbak Ika. Sebenarnya sih kalau mungkin kajaibannya itu sebulan dari paham ilmu magnet rezeki ya. Satu bulan dari paham ilmu magnet rezeki. Artinya satu bulan dari waktu belajar di Sukabumi. Jadi bukan tiga tahun ya dihitung dari 2016. Ya enggak. Dari satu bulan dihitung dari beliau mengikuti seminar di Sukabumi waktu itu. Ya silahkan Mbak Ika. Tapi apa paham magnet rezeki mungkin baru sebulan gitu. Tapi kan ada proses. Ya prosesnya ya. Yang udah diceritakan juga. Tapi sebenarnya kalau ilmu law of projection itu. Ya. Sebelum kenal magnet rezeki juga saya tuh suka menghayal gitu Pak. Oh oke. Dari dulu tuh suka berhayal kalau saya tuh punya mobil gitu. Masya Allah. Oke oke. Kemudian dan itu tuh kayak atas izin Allah juga ya. Saya waktu itu kenal salah satu temen waktu di Mall Kokas, Kota Kasablangka. Waktu itu tuh ngajarin saya waktu ada ekspo gitu juga. Terus ngajarin saya ada pameran mobil. Kak belum punya mobil kan gitu. Belum. Sini nih gue ajarin caranya gitu Pak. Oh gitu. Saya mau dengerin juga nih. Jadi kalau pengen punya mobil, sini-sini masuk mobil gitu. Masuk ke mobil di pameran itu. Terus dia tuh mengajak saya untuk cium aroma mobilnya gitu. Aroma mobil barunya. Oh oke. Mengafirmasi. Iya mengafirmasi gitu. Iya mengafirmasi. Mengafirmasi. Pokoknya udah coba rasain lo tuh bawa mobil ini di jalan raya. Pokoknya rasain lo yang punya mobil ini gitu. Iya Masya Allah. Jadi law of projection itu jangan cuma dibayangin aja. Tapi dirasakan. Betul. Dicium aromanya gitu ya. Dirasakan. Betul. Dengar. Iya. Kemudian dilihat di kepala. Dan kalau law of projectionnya itu mau bener-bener ajaib teman-teman. Kadang-kadang ini kan otak kiri kita nih. Iya. Suka mengkontrol otak kanan ya Pak. Betul. Otak kanan kan suka berhayal. Berhayal. Otak kiri tuh hitung-hitungan. Iya betul. Kapan gitu punya mobil. Nah itu. Di off kan dulu. Iya. Saya rasanya tuh kayak. Apa ya. Ambil otak kiri. Titik dulu nih gimana gitu. Masukin kantong. Atau gak masukin di dalam tolkas dulu ya. Masukin kantong. Tantower. Tutup kunci. Iya. Siap. Jadi kalau law of projection. Jangan hitung-hitungan angka. Kira-kira. Kalau misalkan. Harga mobil tuh berapa gitu kan. Kita hitung. Berapa ratus juta. Ntar baru bisa beli berapa tahun lagi. Itu jangan. Itu. Otak kiri. Dan. Lama gitu. Untuk. Bisa. Menjemput keajaiban. Kalau teman-teman masih. Gunakan otak kiri. Jangan hitung-hitungan. Intinya pokoknya berhayal terus. Lepaskan logika. Ya. Kita hidup di dunia kuantum. Bener-bener rasakan bahwa. Kita punya mobil gitu. Masya Allah. Dan. Tapi syukur yang ada gitu ya. Maksudnya. Walaupun masih punya motor. Atau waktu itu. Saya. Sebelum dapat keajaiban mobil tuh. Emang. Sempet detox rejeki ya Pak. Ya. Silahkan dicuri kita kan. Boleh. Sampai di titik. Bukan terendah lagi minus. Masya Allah. Boleh. Seperti apa minusnya tuh. Kayak gimana tuh. Jadi waktu itu. Saya tinggal di Ruko. Iya. Ngontrak di Ruko. Di Tangerang. Oke. Mungkin waktu testimoni dulu kan. Tangerang gitu ya Pak. Iya betul. Betul. Tinggal di Ruko. Di Tangerang. Dan. Rukonya yang banyak tikusnya. Allah. Terus kondisi waktu itu. Saya dan suami sama-sama jobless. Enggak. Enggak ada income. Iya. Kemudian masih ada cicilan mobil. Waktu itu mobilnya sigirah merah ya. Iya. Baik langsung sigirah merah. Dan. Udah gak bayar berapa bulan. Pokoknya itu udah ditarik gitu. Sama listing. Kemudian. Disitu. Terus kan. Kita terus ya. Praktek ilmu Mahat Rezeki itu. Buka perisai gitu. Buka perisai. Tanya sama Allah. Perisainya apa aja nih. Gitu kan. Pasti Allah tuh jawab. Kalau kita komunikasi sama Al-Quran. Makanya kadang-kadang kan ada. Teman-teman cerita ya. Gak suka Garbut Allah itu. Padahal itu. Allah kasih tau perisai kita. Gitu loh. Tapi. Ah gak apa-apa Garbut Allah. Dikasih peringatan terus. Gitu kan. Neraka. Neraka. Tapi disitu tuh justru kita bersyukur. Allah kasih tau perisainya nih. Bahwa. Berbuat baiklah kepada orang tua. Ibu dan bapak. Seperti itu. Jadi oh. Saya. Kurang berbakti nih. Sama orang tua. Allah. Kemudian. Ya itu. Dosa riba juga itu Pak. Iya. Terus. Jadi ya. Oh. Allah tunjukin ini. Terus. Banyaklah dosa-dosa yang. Gak perlu saya ungkap ya. Iya. Tapi. Itu. Kemudian. Ada. Step-step juga kan. Kita tuh harus. Sholat. Sholat. Untuk melepas perisai itu kan Pak. Iya. Sholat taubat ya. Sholat taubat. Sholat taubat. Kemudian. Apa. Kita minta maaf. Sama orang-orang yang kita sakiti. Orang-orang yang menyakiti kita. Jadi jangan sampai ada. Ada. Kalau kata Bunda Dina. 3D ya. Jangan sampai kita bawa. Dendam. Dengki. Dongkol. Sama orang. Jadi kita benar-benar. Fokus buka perisai. Buka perisai. Kemudian. Tapi kayak udah yang. Udah diancam gitu kan. Pokoknya. Mobil harus dibalikin gitu ya. Nah disitu. Daripada kita. Jual gitu ya. Kita jual. Untuk misalnya dilanjutkan sama orang. Paling kita cuman dapet sekitar. 30-40 juta waktu itu Pak. Tapi kita udah setor. 70 jutaan waktu itu. Oke. Terus. Dan waktu itu kan kita lagi. Kondisi yang gak mudah ya. Lagi kondisi minus. Bahkan. Ada temen nih sering nganterin makanan gitu. Kalau siang. Kalau siang. Padahal kita gak minta. Dan kita gak pernah. Ini gitu. Tapi dia tiba-tiba nganterin makanan. Bahkan lagi pintu ditutup. Kita lagi misalnya di belakang juga. Dicantolin aja di pintu gitu. Masya Allah. Terus kita lihat temen itu. Anaknya udah empat. Tapi cuman punya motor. Jadi ketika mereka misalkan mau jalan kemana. Ya itu dari Allah juga ya. Datangnya gitu. Kita melihat mereka. Boncengan motor yang. Kebayang dong Pak. Sama istri anaknya empat. Kayak apa gitu. Nah disitu. Apa kita kasih ke dia aja ya. Mobil ini biar dilanjutkan. Karena kayaknya udah butuh mobil gitu. Daripada. Apa namanya. Dibalikin atau dijual gitu kan. Udah kita kasih ke dia 0 rupiah. Jadi dia hanya melanjutkan. Gak sampai senominal. Harga mobil itu kalau cash. Jadi. Dia juga yang sering nganter makanan itu. Akhirnya. Ya itu mungkin karena Allah melihat. Dia plus 6 ke kita. Allah kasih ke ajaiban. Itu ke orang lain gitu Pak. Betul. Kemudian yaudah kita rilis. Lepas gitu ya. Udah gak punya harta lain lagi gitu. Lepas semuanya. Kasih ke dia. 0 rupiah. Sampai kita hitam di atas putih. Dan dia itu juga merasa. Mimpi apa nih. Kok bisa dapet mobil gratis gitu ya. Menurut dia. Karena udah tinggal lanjutin yang gak. Jadi hanya melanjutkan sisa pembayarannya. Sisa pembayarannya. Yang gak sampai seharga kalau beli cash. Iya oke. Dan untuk amanah sebelumnya. Mbak Ika yang nanggung ya. Iya. Jadi udah inilah gitu udah. Masya Allah. Kita rilis gitu. Kita lepas. Oke masya Allah. Apa. Kan kata Allah perintahkan. Diperintahkan untuk sedekah gitu ya. Untuk membantu menghapus dosa-dosa. Kita pikir-pikir sedekah apa gitu. Kita ngontrak. Mobil juga menunggak kayak gitu. Akhirnya yang kita punya itu yaudah kita kasih gitu. Allah. Jadi. Dan. Dan kita gak jeruk nipis sih Pak. Waktu itu memang. Yaudah. Ini mungkin cara Allah meloundry kita gitu. Pas. Yaudah kita. Terus perbaiki diri. Kita perbaiki diri. Cuman ya. Ada masa-masa sih. Kita melepaskan logika kita. Kata Mbak Ika. Saya tidak pinjem kata-katanya Mbak Ika. Taruh dulu otak kirinya di tupperware. Tutup rapat-rapat. Jadi. Gunakan otak kanannya. Ya. Kita gunakan law of projection. Untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seperti itu. Masya Allah. Kita belajar lagi ya. Catat-catat. Catat ya. Ya. Lepaskan dulu logikanya. Kita gunakan dunia kuantum ya. LOP kan di dunia kuantum. Apa yang kita inginkan. Masya Allah. Baik. Kemudian. Terakhir ini kita akan menceritakan. Mau nanya-nanya Mbak Ika. Tentang bagaimana proses Mbak Ika. Yang katanya tadi juga mendapatkan keajaiban berikutnya ya. Mungkin keajaibannya udah banyak. Tapi saya mau cerita dua aja nih. Ya. Keajaibannya yang salah satunya adalah mendapatkan keturunan ya. Setelah empat setengah tahun setelah menikah ya. Empat setengah tahun setelah menikah Mbak Ika belum mendapatkan keturunan. Belum di amanahkan keturunan ya. Akhirnya Alhamdulillah beliau sekarang sudah mendapatkan keturunan. Laki-laki ya. Nah boleh Mbak Ika diceritakan bagaimana prosesnya tuh. Nah jadi kem pertama saya tuh kan Januari 2019. Setelah dapet keajaiban berita gembira itu. Saya sama suami pengen lagi nih memperdalam magnet rezeki gitu. Pengen juga kan kita harus charging juga ya Pak. Kalau nggak charging energi nanti energinya pasti bubur lagi gitu. Kalau darulah suami nggak bisa saya baru sendiri tuh. Kemudian ada lagi di bulan April. Tiga bulan setelahnya. Ya Allah. Saya waktu itu tuh sampai bukan ini ya. Bukan seujuan sama Allah nggak. Ya Allah. Kalau nggak berkehendak ya suamiku ini. Belajar bareng kita Pak gitu. Belajar ilmu magnet rezeki bareng. Supaya sejalan gitu kan selarat. Tapi ya bismillah saya terus berdoa ya. Supaya suami juga bisa ikut kem. Nah kalau darulahnya di bulan April ikut kem. Yang kita juga itunya sama ya. Yang ditulis di keramik itu. Panah Arjuna. Punya. Iya Panah Arjuna. Punya keturunan seperti itu. Dan pecahnya pun sama. Ya. Terus April, Mei. Kemudian abis suami kem. Ya sama sih. Kita tuh LOPnya. Seolah-olah emang udah punya anak gitu. Jadi kalau di mobil gitu juga. Iya deh apa ini. Seolah-olah tuh dia udah ada gitu Pak. Kita kayak orang gila. Orang gila deh. Jadi makanya suami tuh sering ngomong. Ya itu tuh ada ini gitu. Jadi sering merasakan bahwa anaknya tuh udah ada. Masya Allah. Kekuatan afirmasi ya. Kekuatan afirmasi dan kemudian ya kita pun juga kayak merealisasikannya. Kayak punya anak asuh yatim gitu ya di pesantren. Ya kita emang rasanya udah punya anak gitu. Gak merasa bahwa jeruk nipis gitu ya. Kok aku belum hamil-hamil gitu. Itu justru yang memperlambat datangnya keajaiban. Jadi kalau sering kan mungkin dari YouTube kemarin tuh kan banyak. Yang inbox saya pak inbox di FB. Terus di WA juga. Baikah aku kok belum ajaib ya. Justru itu gagal. Tidak berhasil. Tidak berhasil. Kalau kita menanyakan kok aku belum ajaib ya. Kok aku itu justru artinya tuh belum rido sama bukusnya. Jadi gini. Teman-teman ya ini perlu dicatat. Kalau kita menanyakan kok kita belum ajaib. Itu sebenarnya adalah perisai buat kita. Ya maka sebenarnya ilmu mahanat rezeki ini itu bisa berhasil ketika kita membersihkan perisai-perisai rezeki kita gitu. Kita udah bersih maka baru bisa masuk tuh rezekinya. Ketika kita mau munculkan lagi perisai. Kok saya belum ajaib kan muncul lagi perisainya. Berarti se'uzan kepada Allah. Jadi ya bertanya. Ya Allah kenapa kok begini. Itu kan salah seperti itu. Ya gak percaya sama Allah itu loh. Betul. Masya Allah. Terus bagaimana prosesnya? Jadi kita seolah-olah kayak punya anak. Bener-bener ya kita gak merasa kapan ya hamil gitu. Pas ditanya orang ya mungkin oh iya doain aja di mulut. Tapi dalam hati saya udah punya anak gitu. Masya Allah. Saya punya banyak anak gitu. Masya Allah. Jadi menjaga hati kita. Hati. Bahkan kan kayak gitu kadang-kadang pertanyaan itu kan menguji. Hadar kita mau kebubur atau berlian. Betul-betul Masya Allah. Jadi di mulut gak apa-apa gitu. Hargai orang iya doain aja. Tapi di dalam hati saya udah punya anak gitu. Masya Allah. Gitu. Nah itu pun juga gak sadar pak. Jadi kita ya karena gak yang kapan hamil gitu ya. Gak bertanya sama Allah ya bener-bener kayak udah punya anak aja. Gak dirasa. April suami ikut camp. May, Juni, Juli. Juli itu saya terakhir mens ya. Di Agus. Kemudian di September ternyata udah tujuh minggu kita WSG gitu. Masya Allah. Gak bener-bener. Ini kok gak mens itu udah gak apa ya. Gak bertanya makanya. Udah lah ngalir aja gitu. Ternyata pas dicek. Kadang-kadang lo udah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Jadi Bapak Ibu dalam proses ini bagaimana Mbak Ika beliau ingin memantaskan diri. Bahwa beliau sudah merasakan bahwa sudah punya anak gitu. Nah akhirnya ketika beliau sudah pantas. Merasa dipantaskan oleh Allah. Ya sudah. Diberikan gitu. Keajaibannya ya. Berupa keturunannya. Masya Allah. Ya. Bapak Ibu Masya Allah kita sudah banyak belajar nih. Sore ini dari Mbak Ika Masya Allah. Ya. Kita banyak belajar mulai dari proses beliau ketika di titik yang terendahnya sampai beliau akhirnya mendapatkan keajaiban demi keajaiban. Sekarang saya pengen tanya nih pada teman-teman sahabat Ahnet Rezeki. Boleh dituliskan ya. Saya ingin bacakan komen-komen ya. Apa yang sudah dipelajari dari Mbak Ika. Boleh ditulis di komen. Sekarang tulis di komennya apa yang sudah dipelajari dari Mbak Ika ya. Masya Allah. Saya pribadi banyak ya belajar ya. Bagaimana yang tadi saya pelajari adalah bagaimana kita membersihkan perisai rezeki kita. Kemudian yang kedua sabar dalam prosesnya. Kemudian yang ketiga juga bagaimana kita LOP ya. Mengafirmasi menginginkan sesuatu. Memproyeksi ya kan. Memproyeksikan dulu. Pengen punya mobil. Terus aja beliau kekeh semua keh kata orang Sunda ya. Saya sering dibilang halu Pak. Gak apa-apa. Halunya ya. Halu tapi kan dapet gitu ya. Ayo boleh tulis teman-teman ya. Sahabat Ahnet Rezeki. Silahkan tulis di kolom komen ya. Apa namanya. Apa yang sudah didapatkan. Inspirasi apa yang sudah didapatkan dari jalani prosesnya. Masya Allah ya. Jalani prosesnya. Bukan jalani terima ya. Nikmati. Nikmati ya. Tepatnya adalah nikmati prosesnya ya. Jalani dan nikmati prosesnya. Ketika kita menikmati. Jalani dan nikmati berbeda. Ada yang jalani orang gak menikmati ya. Tapi ketika menikmati kita udah pasti menjalaninya dengan memantaskan diri untuk bisa menerima ilmu atau cahaya. Agar dapat mengamalkan ilmu MR dengan baik. Yes bisa ya. Ridho dengan persoalan hidup yang kita hadapi. Masya Allah. Apalagi yuk. Tulis tulis ya. Mbak Ika kalau ada yang nanti mau nanya-nanya tentang ke Mbak Ika ya. Boleh nanti mungkin Mbak Ika akan tulis di komen-komen ya. Apa mungkin bisa inbox ke Mbak Ika di Facebooknya ya. Mau tanya-tanya bagaimana biar bisa ajaib seperti Mbak Ika ini ya. Masya Allah. Beliau kalau saya bilang wanita ajaib. Pokoknya kemarin begitu saya kenalan. Oh ini Mbak Ika yang ini. Iya kata Pak Nasirullah. Mbak besok ikut ya. Langsung saya booking. Saya tembak booking hari Selasa hadir ya. Sore saya minta waktunya. Masya Allah mudah-mudahan. Apa yang hari ini Mbak Ika ceritakan. Proses ya Mbak Ika mau menceritakan keajaiban ini. Bukanlah beliau ingin ria ya Bapak Ibu. Tapi beliau ingin semata-mata bisa menginspirasi orang lain ya. FB Mbak Ika boleh katanya. Ya nanti Mbak Ika akan tulis di komen ya. Nanti FB Mbak Ika ya. Nah kemudian juga mudah-mudahan apa perjuangan beliau yang tadi kalau mau tahu Bapak Ibu ya. Beliau itu dari Cikarang. Ya mau proses ke Depok ini di MRC ini. Mahana dari segi senter beliau baru dari Cikarang. Ya beliau dari Cikarang hadir. Kemudian Mbak Ika jalan ke sini. Itu hampir sholat asar tadi baru sampai di sini. Ya begitu azan. Beliau duduk dulu sebentar di bawah. Sudah azan. Kemudian udah langsung nih live ya. Nah kita doakan yuk sama-sama. Mudah-mudahan Mbak Ika ya. Dengan proses beliau ingin membagikan sharing keajaiban ini. Beliau bisa Allah balas dengan kebaikan, kemuliaan, kebahagiaan dan juga keberkahan. Tentunya mudah-mudahan bisnis Mbak Ika akan semakin jaya ya. Semakin apa yang diimpikan oleh Mbak Ika, cita-cita yang diinginkan oleh Mbak Ika bisa terkabul. Ya mudah-mudahan juga sahabat Mahana Rezeki yang hadir juga mendapatkan doa yang sama seperti yang tadi Mbak Ika. Saya doakan untuk Mbak Ika ya. Mudah-mudahan teman-teman semua Mbak Ika juga mendapatkan keberkahan, kemuliaan dan kebahagiaan bersama keluarga tentunya. Ya oke terakhir Mbak Ika. Mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan untuk sahabat Mahana Rezeki yang berada di seluruh dunia ini. Boleh? Saya rangkum ya dari beberapa pertanyaan teman-teman juga yang udah beberapa inbox pernah nanya gitu kan bagaimana proses keajaiban seperti itu. Jadi keajaiban itu jangan teman-teman tunggu tapi fokus proses pembersihan diri kita aja. Jadi garis kebenaran gitu. Lihat lagi apa dosa kita. Karena kan yang menghambat datangnya Rezeki dan keajaiban itu dosa gitu kan perisai. Jadi kalau udah perisainya gak ada apa yang kita minta pasti Allah kasih gitu. Bahkan waktu saya hamil muda itu Pak saya kan tinggal di sepatan pojok ya Tangerang gitu agak jauh dari mall. Jadi waktu itu tuh di kepala pengen saya pengen aduh pengen banget ya kuai bretok nih tapi ke mall males gitu. Tiba-tiba apa sore itu ada tetangga dari mall Tangerang datang bawa gue bretok tanpa saya pesan tanpa saya minta. Contohnya seperti itu. Jadi apa yang kita pikir gitu duduk diam Rezeki datang gitu insya Allah sih seperti itu Pak. Iya. Jadi fokusnya adalah garis kebenaran. Jadi ketika. Menurunkan garis kebenaran ya. Ketika ada bungkus, permen ya ujian, tantangan, Allah kasih ketidaknyamanan gitu. Langsung lihat ke diri kita gitu. Apa sih ini garis kebenarannya gitu. Apa karena tadi menunda sholat? Apa karena apa? Pasti ada gitu. Karena bungkus permen itu ada untuk menghapus dosa kita ketika kita ridho. Masya Allah. Baik. Masya Allah ya. Sudah banyak, terlalu banyak yang sudah kita dapatkan dari Mbak Ika. Tidak berasa ya. Sudah satu jam ya Pak. Iya. Hampir satu jam. Dan Masya Allah ya. Mudah-mudahan Mbak Ika tadi ya diberikan kemudahan segalanya. Urusannya, kelancaran, dan diberkahi oleh Allah SWT hidupnya. Ya. Dan juga teman-teman semua juga sahabat Mahni Rezeki dimanapun Anda berada. Tetap stay tune setiap selasa sore ya. Dalam kisah keajaiban. Saya akan menghadirkan orang-orang spesial ya di samping saya. Saya akan menghadirkan orang-orang yang ajaib. Mungkin sedikitnya juga pernah ajaib ya. Biar supaya kita hidup dalam zona keajaiban Bapak Ibu. Biasanya kalau kita kumpul dan sering mendengar orang-orang yang ajaib. Biasanya insya Allah kita dengan mudah akan menjadi ajaib. Satu lagi ya Pak. Ya boleh silahkan. Baru ingat. Jadi kalau teman-teman misalkan menginginkan keajaiban apa gitu ya. Lunas amanah mungkin. Atau pengen mobil atau rumah. Tapi Allah belum kasih-kasih itu. Bukan berarti Allah tuh gak mendengar doa kita. Tapi kadang-kadang Allah tuh gak mencabut persoalan kita ya. Misalkan ada yang kepengen punya anak. Tapi tetap belum dikasih anak juga. Itu sebenarnya Allah udah kasih keajaiban juga dengan menguatkan hati kita. Jadi ketika yang biasanya mungkin saryawan gitu ya. Ketika ditanya kapan punya anak, kapan menikah gitu kan. Suka bikin hubur gitu ya. Tapi ketika ternyata kalau Allah belum kasih-kasih itu sebenarnya untuk ketika apa ya. Menguatkan lah ya. Ketika makin sering kita menerima. Iya makin kuat kita. Makin kuat kita. Jadi kekuatan hati itu adalah karunia terbesar yang sebenarnya dibandingkan keajaiban-keajaiban itu. Oke. Masya Allah. Sudah banyak kita belajar dari Mbak Ika. Ya mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di rumah ataupun dimanapun Anda berada akan mendapatkan inspirasi sore ini dari kisah keajaiban seorang Mbak Ika Prastika Dewi. Ya terima kasih semuanya yang sudah hadir. Mbak Ika terima kasih banget ya. Terima kasih mudah-mudahan ilmunya berkas semuanya. Dan juga terima kasih sahabat Mahana Tersegi dimanapun Anda berada. Sampai jumpa pekan depan. Selasa depan saya akan menghadirkan orang-orang yang tentunya juga ajaib. Stay tune. Selalu tungguin nih kisah keajaiban. Setiap sore jam 16 sampai 16.15 lah. Tungguin aja. Mudah-mudahan Anda bisa terus ada berada di kisah keajaiban ini. Baik. Saya Arief Bar dan Ika Prastika Dewi. Kita mundur dulu ya. Mudah-mudahan kisah keajaiban Mbak Ika akan bermanfaat dan menginspirasi Anda. Agar Anda juga hidup ajaib tentunya. Baik. Kita tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita istighfar tiga kali. Mungkin ada salah hilaf kita. Tadi berkata, bertutur atau apapun. Astagfirullahaladzim. 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 Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma. Wabihamdik. Asyadu allailaha ila anta. Astagfirullahaladzim. Terima kasih. Saya undur diri. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini. Silahkan subscribe. InsyaAllah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. InsyaAllah Anda adalah makhluk yang ajaib. Tinggal kita sempurnakan faktor-faktornya. Dan insyaAllah dalam video-video berikutnya kita akan lanjutkan materi ini sampai Anda menemukan potensi terbesar diri Anda. Dan menjadi makhluk ajaib sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan untuk Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.